Macan Putih berhasil jungkalkan Mahung Bandung 2 gol tanpa balas. Persik Kediri mempermalukan Persik Bandung. Bermain di Stadion Pakansari, Bogor, Rabu tanggal 8 Maret tahun 2023 Persik menang atas tuan rumah dengan skor 2-0. Persik Kediri berhasil unggul terlebih dahulu melalui gol Alhamrahe Hanusa di babak pertama. Jelang akhir babak kedua, Macan Putih berhasil menggandakan keunggulan mereka lewat gol Muhammad Hanafi. Bermain di depan para pendukung mereka, Persik Bandung tampil menekan sejak awal. Anak Asul Luis Mila itu menggempur pertahanan Persik. Peluang berbahaya pertama terjadi di babak kedua belas setelah tembakan Riyadno Abiyoso tidak ditangkap dengan sempurna oleh Reki Rahayu, dan Flavio mencoba melepaskan tembakan susulan namun bola berhasil dihentikan Reki. Persik Bandung mendapatkan peluang yang bagus yang berawal dari umpan sundulan Mark Klopp, namun David Da Silva gagal memanfaatkan peluang itu dengan baik. Beberapa menit berselang giliran Ciro Alvis mengancam Gawang Persik melalui tendangan bebasnya, namun bola berhasil dihalau oleh Kartika Aji. Di menit ke-35 Gawang Persik Bandung akhirnya bobol. Berawal dari skema sepak pojok, back muda Persik, Alhamrahe Hanusa menyundul bola dengan keras dan masuk ke Gawang Persik. Skor 1-0 untuk keunggulan Macan Putih. Tertinggal satu gol membuat Persik menaikkan intensitas serangan mereka. Namun hingga waktu normal berakhir, skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Persik. Memasuki babak kedua, Persik menggenjot permainan mereka. Maung Bandung mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Persik. Persik ke diri juga layak diberi apresiasi. Pasalnya anak asu di Valdo Alvis itu bermain dengan rapat dan disiplin sehingga Persik tidak berkutip. Persik bukannya tanpa perlawanan di babak kedua ini. Mereka sesekali melakukan serangan balik saat Persik lengah. Contohnya terjadi di menit ke-86, di mana Flavio Silva melayangkan serangan balik cepat, namun sayang tendangannya terlalu lemah sehingga bisa diamankan reki Rahayu. Benar saja, di menit ke-88 Gawang Persik kembali bobol. Berawal dari skema serangan balik, Muhammad Hanafi yang tidak terkawal diberi umpan terukur Bayu Oto oleh dan tanpa kesulitan ia melepaskan tembakan mendatar yang masuk ke gawang Persik. Skor berubah menjadi 2-0. Persik mencoba untuk mengejar ketertinggalan, namun skor 2-0 bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak kedua. Berkat hasil ini, Persik Bandung tertahan di peringkat ke-2 klasemen sementara BRI Liga 1, dengan raihan 52 poin dari 27 pertandingan. Sementara 3 poin ini membuat Persik Kediri naik ke peringkat ke-15 dengan raihan 29 poin. Terima kasih telah menonton!